Rasulullah SAW mengajari kita, Rasulullah SAW mau ketemu sahabat yang lain mengatakan Wahai sahabat, jangan ceritakan siapapun dari teman-temanku karena saya ingin hati saya tetap bersih Saking bersihnya hatinya di mana Rasulullah SAW Assalamualaikum Biasanya kalau KADES, RT, RW itu Assalamualaikum Tidak langsung Rasulullah SAW mengumurkan kemudian Tidak, tiga tahun itu jauh tidur Nabi Muhammad SAW Jadi satu, satu Yang mau ayo, yang tidak mau Katanya sahabat mengatakan, jangankan tukar nyawa dengan Nabi Muhammad Katanya sahabat Saya mau kamu bunuh di sini, Nabi Muhammad pula dulu di rumahnya saya tidak terima Sampai Abu Sofyan mengatakan sebelum dia masuk Islam Saya tidak pernah melihat seseorang cinta ke orang yang lain Seperti cintanya temannya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad Jaya Islam Jaya Islami Lintas Madhab Seperti hatinya Nabi Muhammad SAW Itu hati yang terbaik Nabi Muhammad itu kalau bertemu temannya Mau ketemu teman, itu ngomong ke temannya sahabatnya Para sahabat, tolong jangan menggunjing siapapun Saya mau hati saya bersih Gak enok sahabat menggunjing itu tidak ada Cuma itu pelajaran buat kita Berani tidak Kira-kira berani tidak kita datang Ketempat teman coba, marung kopi gitu Saya enggak ada sejak kerasannya aku ya Hati saya bersih Mungkin dijeram kopi gitu Iya Kalau Rasulullah SAW datang ke temannya Sahabat itu tidak menggunjing Mana sahabat menggunjing Tapi sahabat itu Rasulullah SAW mengajari kita Rasulullah SAW kalau mau ketemu sahabat yang lain Mengatakan wahai sahabat Jangan ceritakan siapapun dari teman-temanku Karena saya ingin hati saya tetap bersih Saking bersihnya hatinya Nabi Muhammad SAW Tidak pernah membalas Rasulullah Tapi biasanya dibalas oleh Allah SWT Contohnya ketika Nabi Muhammad Ditarik bajunya oleh tamannya yaitu Abu Lahar Ketika Rasul usia 43 tahun mengumpulkan Orang megah Karena Rasul itu kan jadi Nabi usia 40 Tapi selama 3 tahun itu Rasul dakwahnya pelan-pelan Tidak langsung Assalamualaikum Biasanya kalau Kades, RT, RW itu Assalamualaikum Tidak langsung Rasulullah kumpulkan kemudian Tidak 3 tahun itu dor-tudor Nabi Muhammad SAW Jadi satu, satu, satu Yang mau ayo Yang tidak mau tidak apa-apa Monggo Sahabat-sahabatnya Rasul yang didatangi itu begitu dulu Didatangi kemudian ditanya Kira-kira kamu mau ikut sama saya? Kalau kamu mau ayo Kalau kamu tidak mau kapa-papa Ayo kapa-papa Tapi jangan ngomong orang Ada yang langsung seperti siapa tahu Bakarasidik Pulang tumut ya Rasul Tapi bahasa Arab Terus ada lagi yang Wah saya kayaknya belum bisa Kalau meninggalkan agama saya Karena ini agama orang tua saya Oh gak apa-apa Yang penting kamu sudah saya beritahu Dan mereka memang punya sifat setia Punya sifat setia Itu diantara Kelebihan yang dimiliki orang Jazira Arab saat itu Mereka rotok ngawur Tapi satu kelebihan mereka Setia Mark loyal Loyal itu kan suka Bukan Itu royal Loyalnya mereka itu yang luar biasa Karena Mereka itu Kalau sudah Cocok sama satu orang Mati Untuk orang itu mau Itu sifat orang Jazira Arab Makanya Doktor Budi Mengatakan Kenapa diantara Rasul dipilih ke Jazira Arab Bukan ke Yunani Bukan ke Bani Israel Bukan ke India Bukan ke Tempat-tempat yang lain Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia dikorupsi Kenapa kok Ketempat yang lain Kenapa di Jazira Arab Karena Tempat yang Satu Jazira Arab itu Pas di tengah Yang kedua Keloyalan yang luar biasa Makanya sampai Abu Sufyan itu mengatakan Kepada sahabat-sahabat nafi Ketika mereka diancam Kamu sekarang tak bunuh Kamu saya bunuh Nabi Muhammad itu tidak tahu Gimana kalau saya tukar Nabi Muhammad suruh ke sini Kamu pulang selamat Katanya sahabat mengatakan Jangankan tukar nyawa dengan Nabi Muhammad Katanya sahabat Saya mau kamu bunuh di sini Nabi Muhammad kena duri di rumahnya Saya tidak terima Sampai Abu Sufyan mengatakan Sebelum dia masuk Islam Maru'aitu ahadan yuhibu ahada Ka ashabi muhammadin Ka hubbi ashabi muhammadin muhammada Maru'aitu ahadan yuhibu ahada Saya tidak pernah melihat Seseorang cinta ke orang yang lain Ka hubbi ashabi muhammadin muhammada Seperti cintanya temannya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad Jangan kan saya kamu tukar dengan Rasul Kamu tukar terus saya merasa aman Tidak Rasul di rumahnya kena duri saya tidak terima Saking cintanya para sahabat Saking setianya Maka selama 3 tahun ini Mereka aman Setelah 43 tahun Usia Rasul 3 tahun Dari Nabi Baru Rasul itu waro-waro Rasul mengatakan Percaya tidak kalian kalau saya ini Ngomong sesuatu Percaya Rasul di belakang gunung ini Ada musuh mau nyerang kalian Kalian percaya nggak Percaya ya Rasul Oke dengarkan Sayanya adalah utusan Allah Allah itu Tuhan seru sekalian alam Tinggalkan latak uzah dan semuanya Ayo Berhala dibuang Ikut sama saya Yang pertama ngamong itu Abu Lahab Pamannya Rasul Ditarik bajunya Rasul ini Ditarik Sampai memerah lehernya Rasul Itu menunjukkan Rasul itu putih Kalau ditarik orangnya ireng pancetanya gak ngefek Ditarik bajunya Rasul Sampai lehernya Rasul itu memerah Sambil dikatakan Sambil dikatakan Oleh Abu Lahab Tabban laka ya Muhammad Alihada jama'at Celaka kamu wahai ponakanku Untuk ini kamu ngumpulkan kita Yang gak terima itu gusti Allah Tabbat ya da'abhi lahab i'ma Yang celaka itu Abu Lahab Rasul maafkan Abu Lahab Dimaafkan sama Rasul Gak popo Itu hatinya Nabi Muhammad Gak ada dendam Rasul Gak ada dendam kalau untuk urusan pribadi Tidak pernah dendam Tidak ada yang dibalas oleh Nabi Muhammad SAW Saking bersihnya hatinya Nabi Muhammad SAW Tidak ada hati yang lebih dari hatinya Rasul Abu Lahab aja Abu Lahab Tidak dendami oleh Rasul Tidak dibalas oleh Rasul Akan tetapi Allah yang gak terima Ya Allah yang gak terima kalau Nabi Muhammad digarai Sehingga hati kita Hadirin dan hadirin itu perlu dibersihkan Perlu dibersihkan Dan bersihkan hati itu repotnya setengah hati Perlu dibaksa Tapi bisa Ada beberapa penyakit Hasut Iri ya Teluk koncol Modelnya gak tapi Ayu Tapi bujolnya kok ganteng kok ganteng Padahal sembahyangnya gak supiro Ya Ada lagi yang mungkin Dia sodakonya gak seberapa Tapi kok Masya Allah Segala urusannya lancar Ada rasa hasut ketika Ada orang lain sukses Itu otomatis Jadi jangan kaget Kalau ada seorang sukses Terus ada dalam hati gini kok iso sih Itu standar aja Jangan masalah Cuman masalahnya bagaimana Diterguk supaya Saya tidak mau Mengikuti hasut tersebut Ada hasut Ada sombong Hasut itu masih ada dua Hasut itu ada yang spesial Ada yang istimewa Ke Matabak itu Hasut yang biasa Yang spesial Itu hasut yang hanya ingin Kenikmatan orang lain pindah ke dirinya Mas Nanang Mas Nanang Mas Nanang Wah enak Kari dia Oma Duit Coba aku Mas Nanang Mas Nanang Hasut Coba aku sendiri Rumah warna Mas Nanang Itu hasut Tapi hasutnya Hanya ingin memiliki Apa yang dimiliki Orang lain Itu biasa Tapi ada Hasut yang istimewa Ini telurnya tiga Apa itu Hasut Yang Hanya Ingin nikmatnya orang lain Itu hilang Saya tidak ingin punya milik Cuma aku tidak senang Kalau tidak senang Itu lebih bejat lagi Hasut Ya apa caranya Diperangi Tidak ada lain Contohnya misalnya Kita punya tetangga Atau kita punya teman Yang mungkin Kalau laki-laki punya motor yang baik Yang kalau perempuan mungkin punya Tas yang mahal Rumah warna limited Misalnya Harganya 16 juta Punya baju yang Mahal Punya Sepatu yang Mahal Misalnya Ada rasa di dalam hati Maka doakan Barang tersebut Akan tetap istiqomah Dan baik Dan gak usah Ya Allah Semoga sepedanya hilang Wain Jumatannya Jangan Ya Allah Jagalah sepedanya Walaupun hati ini rasanya berat Oh ada teman yang perempuan Kita hasut ke dia Biasa hasut itu Manusiawi Kecuali Rasul Itu gak ada hasut Kalau kita hasut itu biasa Kalau orang lain Sukses itu kadang-kadang Merasa ada Sedikit di dalam hati Konsol Maka dikatakan dalam sebuah syair Hei Katakan kepada orang-orang yang hasut sama saya Saya punya suami Situ hasut Saya punya mobil Situ hasut Saya punya HP Situ hasut Saya sukses Situ hasut Saya kaya Situ hasut Aku ayu Kono hasut Lah ya apa Maksudnya disuek-suek gini ya Ada aja orang hasut itu Orang kalau hasut itu Makanya Allah mengatakan Min syarih hasidin idha hasad Dan dari Bejatnya orang hasut Kalau lagi kuman Orang hasut itu luar biasa Dikatakan Katakanlah kepada orang-orang yang hasut Kepada saya Kamu itu tahu gak Kamu itu sedang kurang ajar dengan siapa Kamu itu sedang kurang ajar dengan Allah Kalau kamu gak terima dengan pemberiannya Allah Aku nginik dikei Allah Understand 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 Itu Hasut Ada lagi Ujub Ujub ini Penyakit juga Ujub itu kalau bahasa malang artinya apa Minum Ujub 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 itu gak diwalek janji bu Ujub Ujub itu sombong tapi jerwati Di depan dia baik Mungkin mas Monggo Tapi jerwati gini Masya Allah Akhlaku wabik Nah itu Itu lebih bahaya daripada seperti Sombong di depan kocomotu anirin gak nyopo Itu lebih baik daripada sombong gitu Karena kalau sombong yang di depan orang Sombong itu ada reaksi dari orang yang melihat Orang kalau melihat orang sombong itu gak seneng Gak ada orang seneng dengan orang yang sombong Kecuali kalau ada kebutuhan kepada dia Orang sombong itu gak seneng Gak ada orang seneng koncoan dengan orang sombong Lebih baik koncoan dengan orang yang Tidak sombong dan kaya Lebih baik tidak koncoan dengan orang yang sombong Sombong itu gak asik orang koncoan sama orang sombong Seneng gak kalian Apa HP apa pak Cina pak Loh Itu kan orang sombong Loh Saya rumah sepeda pak Udan-udan ini Loh Ya pak Itu kan orang sombong Tapi kalau orang ujub Masya Allah Saya doakan sepoyang-poyang mobil Tapi jerwati ini gini Alhamdulillah Ini kan berarti ujub sudah Seneng dengan diri sendiri I love myself Itu ujub Saya seneng dengan diri sendiri Itu penyakit itu Kalau orang sombong itu gak bakal disenengi orang Tapi kalau ujub siapa yang mau ngasih tau Kan orang gak tau karena di dalam ha Dan masih banyak penyakit yang lain Diantara penyakit yang bahaya juga Allah Gak yakin ke Gusti Orang gak yakin ke Gusti Allah itu penyakit Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda Dua hal Tidak ada yang lebih baik darinya Husnudun kepada Allah Dan husnudun kepada hambanya Allah Dan tidak ada dua hal yang lebih buruk dari itu Suudun ke Allah Suudun ke manusia Manusia Husnudun kepada Allah itu adalah bagi apapun yang diberikan oleh Allah pasti baik Apapun yang diberikan oleh Allah kepada saya pasti baik Coba jangan lihat orang-orang di Palestina Itu husnudunnya kepada Allah luar biasa Orang-orang di Palestina, orang-orang di Syria Mereka tuh yakin bahwa Allah bakal menolong kita Walaupun cobaannya beratnya seperti itu Itu husnudun yang benar Dan Rasulullah sudah mengatakan Saya ini tergantung hamba saya Mau berperasangga saya kepada saya bagaimana Kalau kita berperasangga baik kepada Allah Kita akan dapat baik Nah aku ini tidak bisa Belum ditakdir sama Allah Sudah mengatakan bahwa Allah tidak akan membuat saya bisa Saya gak bisa, Allah yang membuat saya bisa Understand? Jangan pernah merasa bahwa Allah tidak bisa membuat saya bisa Husnudun kepada Allah atas segala hal yang gak masuk akal itu bisa masuk akal Itu baik, yang kedua husnudun kepada manusia Tidak ada dua hal yang lebih dari ini Ini hati Kalau sudah dibiasakan husnudun Lihat apapun itu husnudun Imam Ghazali itu mengatakan Kalau kau melihat seorang yang membawa botol Botol minuman keras Air keras Orang bawa air keras Eh? 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 Imam Ghazali, jangan kamu su'don bawa dia nginum, mungkin cuman lu kan susah kalau dia sudah masukkan botol itu ke mulutnya, kata Imam Ghazali jangan su'don, bisa jadi buat kumur, dok lu kan masuk agar kan lu gak mungkin, kenapa gak mungkin kan kemungkinan itu ada mungkin orang ini, oh senengannya kumur sampe pake Jack Daniels atau apa kumurnya kata itu lah kalau dia sudah minum Habib Zain bin Zain mengatakan, yakinlah bahwa ini dia sedang minum yang terakhir supaya hatinya bersih terus oh jok si tasnya geng ini mabuk ilah, gini berarti hati kita gak baik nanti perempuan keluar malem, lho dok, pakaiannya agak baik, agak lumayan sedikit ya lumayan versi laki-laki itu is, oh si kata ya Allah, astagfirullah oh, japan bayi anak isu padahal baru cuman keluar apa, saya sering mendapatkan ah, aku mau bengkir to arek wedo masuk rumahnya orang jam 11 bengkir lah, perawat kenapa, apa yang membuat kita yakin bahwa dia sudah berzinah itu apa sedangkan mohon maaf, kalau berzinah itu kan harus disaksikan online oleh 4 orang apa, real time real time jadi harus dilihat langsung misalnya misalnya mohon maaf berdua di kamar gak pakai baju gak boleh anda bilang sudah berzinah gak boleh, kan saya belum harus in action dilihat saking Allah itu njogoni supaya kita itu gak gampang-gampang memfonis orang oh metodin, waduh gak boleh itu kenapa, karena Allah akan melihat hati kita dan hati itu yang akan keluar nanti apa yang di dalam itu yang akan keluar gak mungkin sebuah ceret apa ceret ini teko yang isinya teh keluar kopi gak mungkin kalau isinya jahe keluarnya jahe kalau isinya STMJ keluarnya STMJ gak mungkin STMJ keluar kopi itu gak mungkin jadi gak mungkin gini saya itu walaupun kasar omongan saya hati saya itu gak ada apa-apa jangan pernah percaya orang ngomong gitu karena dia sudah yakin bahwa hatinya baik itu sudah buruk hati saya ini gak ada apa-apa bagaimana dia bisa tahu bahwa hatinya itu tidak ada apa-apa oh masalah hati ini ruwet ya ruwet tapi harus karena Allah lihat ke sini Allah lihat ke sini ada setitik aja rasa sombong gak boleh masuk surga semua setitik setitik aja di dalam hati ada rasa lebih baik dari yang lain gak boleh masuk surga makanya jangan lihat orang dari fisiknya makanya jangan lihat orang dari pakaiannya makanya jangan lihat orang dari cara ke manusiawiannya jadi tingkat aku ini kurang api jangan diponis dulu apalagi memfonis ke Gusti Allah kok ini Mbak Abu saya ambil, ada muslim biasanya ngambil uang riba gak lama, hancur non muslim ngambil riba, tambah sukses lah ya Allah di cintanang soko kok bisa tetangga saya non muslim ngambil uang riba, sukses orang muslim ngambil riba, ngeri banget ya saking cepatnya hancur kenapa? jangan sudah ngeri kepada Allah kalau Allah itu membuat orang muslim ambil riba itu hancur karena Allah kepingin dia segera tauban kalau Allah ke orang non muslim biasanya ngambil riba itu sukses karena Allah gak ada urusan sama dia pun hancur-hancur nanti tinggal hitungan di akhir understand? makanya yakinlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua yang jadi hajat panjerengan karena kita ini setiap kepala ini punya hajat beda-beda ada yang kepingin nikah ada yang kepingin nambah keharmonisan di rumah mana-mana ada yang ingin punya anak ada yang ingin punya rumah selama ini kumpul morotu tapi saya ingin rumah sendiri saya ingin punya kendaraan oh saya punya ini setiap kepala ini punya hajat sendiri-sendiri gak bisa saya memberitahu sesuatu kepada anda karena hajat saya dengan hajat jaringan itu beda yang laki-laki mau berbuat cuma satu yang kita miliki bersama itu adalah apa? kita boleh husnudun kepada Allah karena bukti kebaikan Allah itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi saking banyaknya kepada kita selamat menikmati selamat menikmati